Halo guys, selamat datang di channel Kripto News. Channel ini adalah channel yang menyampaikan berita-berita penting dan terupdate dari sumber yang kredibel mengenai cryptocurrency. Bukan saran atau ajakan investasi ya guys. Mohon dior sebelum melakukan investasi apapun. Hari ini, kita akan bahas update dari Bitcoin. Tiga alasan kenapa Bitcoin saat ini jatuh ke sekitar 20 ribu dolar. Yang pertama adalah karena speech dari Ketua The Fed, Jerome Powell. Ketua The Fed pada pidatonya menyampaikan bahwa Bank Sentral Amerika akan tetap mengambil kebijakan hawkis untuk sementara waktu. Hal ini bertentangan dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya mengharapkan soft landing karena adanya penurunan pada angka inflasi Juli. Hampir semua aset keuangan mengalami penurunan, mulai dari Bitcoin bahkan emas. Dengan adanya ketakutannya ekstrim, kemungkinan trend bearish masih akan terus berlanjut di minggu ini. Alasan kedua dari penurunan Bitcoin adalah kurangnya inflow dari institusional. Bahkan dengan pulihnya sentimen di antara trader retail, pasar tidak akan tergerak sampai investor institusi merasa sudah waktunya untuk kembali ke pasar cryptocurrency. Dalam dua minggu terakhir, pasar tidak melihat adanya pergerakan selain arus keluar dari industri. Situasi kemungkinan besar akan berubah setelah siklus kenaikan suku bunga berakhir di awal tahun 2023. Terima kasih. Alasan ketiga adalah tidak adanya growth factor. Kurangnya dukungan institusional, kebijakan moneter yang ketat, dan kurangnya event pada cryptocurrency adalah hal yang mendorong terjadinya bear market. Dan hal ini masih akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan menurut situasi makroekonomi saat ini. Satu-satunya hal yang mungkin membawa tambahan modal baru ke market adalah Ethereum Merge Update. Lalu, bagaimana estimasi pergerakan Bitcoin di bulan September? Bitcoin bulan Agustus kemungkinan besar akan ditutup dengan performance terburuk sejak bear market tahun 2015. Dan bulan depan, kemungkinan akan lebih buruk lagi. Data dari on-chain analytic Coin Glass menunjukkan bahwa Bitcoin tidak pernah mengalami bulan Agustus yang seburuk ini selama 7 tahun terakhir. Data dari historical, bulan September memberikan performance yang lebih buruk dari Agustus. Dengan posisi Bitcoin di 20 ribu dolar, maka Bitcoin telah turun 14% di bulan ini dan menjadikan bulan Agustus sebagai biggest loser sejak tahun 2015. Dan bulan depan, yaitu bulan September, terkenal sebagai red month untuk Bitcoin. Kerugian rata-rata pada bulan September adalah sekitar 6% sejak tahun 2013, menurut data dari Coin Glass. Sekian berita hari ini. Mohon like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.